Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Untuk kali ini, ini merupakan prosesi megang satu ya Prosesi megang dua dari empat pertemuan zoom yang akan direncanakan Nah, sebelumnya saya minta maaf mewakili fakultas buat Bu Uli dan Narasumber Karena kejadian ada kesalahan teknis ini sehingga tidak sesuai dengan waktu yang sudah disepakati Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu teman-teman Ini Ibu Uli Ibu Uli ini beliau Nama lengkapnya Ibu Octavia Nauli, Sarjana Pendidikan Beliau ini Kepala TKR Ajar BSD Pengalaman kerjanya beliau sebelum ini ada di TKR Udatul Ilmiah Tahun 2001-2002 Kemudian di TK Islam Al-Azhar itu dari tahun 2002 sampai sekarang Berarti sudah 19 tahun ya Bu ya 19 tahun jalan Nah, Bu Uli perkenalkan sekali lagi Saya Imanul Jaman, Kapro di PG Paut UMT Di sini saya ditemani oleh Ibu Nurul Fitria Kusuma Dewi ya Bu ya MC Beliau adalah Beliau ini dosen PG Paut Jadi, untuk magang 2 di TK Al-Azhar BSD ini Kebetulan saya dan Bu Nurul Yang menjadi dosen pembimbingnya Sebenarnya kita juga Karena jumlah Bu ya Satu dosen itu Jumlahnya Untuk 20 mahasiswa Untuk membimbing Dan kebetulan Di TK di magang 2 ini Yang sepuluh menerima ada Total 43 Kalau nggak salah ya 43 Nah, jadi Kami berdua Yang akan membantu Teman-teman mahasiswa Dalam proses perkulian ini Nah, untuk Teknisnya teman-teman Nanti Di proses magang 2 ini Kita ada 4 kali zoom Zoom pertama ini Hari Senin ya Ini direncanakan 1 jam Kemudian di zoom 2 itu Nanti hari Rabu Ya, 3 Februari Itu rencananya juga Satu jam Sampai satu jam setengah Ini nanti Narsumnya Bu Yoyo Ini Beliau ini Album ini dari UMT ya Dari UMT Nah, zoom 3 itu Jum 3 Itu Hari Jumat ya Hari Jumat 5 Februari Dan Jumat itu hari Senin Nah, untuk materinya Untuk hari ini itu Prota dan Prosen Hari Rabunya Silabus RPPM dan RPPH Kemudian di zoom 3 nya Itu ada cara penilaian Dan di zoom 4 nya itu Hari Senin itu Ada materi dan media Pembelajaran Plus administrasi Yang digunakan di kelas Gitu ya Nah, jadi teman-teman Tolong Prosesnya diikuti Kita dapat Ada sumber yang Insya Allah Ini yang selalu kita cari Ya, dari sekolah Yang memang punya Kualifikasi bagus Sehingga teman-teman Walaupun sudah menjadi guru Sudah bekerja Di berbagai tempat Bisa Mendapatkan Hal-hal baru Gitu ya Informasi baru Sehingga memperkaya Proses Pembelajaran Di Tempat masing-masing Oke, untuk Prosesnya nanti Bu Uli Akan Mempresentasikan Nah, kalau teman-teman Nanti ada proses Ada Ada pemberitanya Silahkan chat Gitu ya Nanti kita bisa Lihat di chat Kemudian nanti Bisa juga Kita Open Open session Untuk pertanyaan langsung Tapi karena Waktunya yang sangat Sekat ini Bu Uli Saya mohon izin Ibu Dan Bu Yoyo Nanti untuk Diperkenan Apa Berkenan untuk Dimasukkan ke dalam Grup Ya Baik itu Karena Kami ada dua grup Bu Nur dan saya Berarti Nanti ada Grupnya Bu Nur Dan grupnya Saya Nanti mungkin Kalau teman-teman yang Saya sekarang nih Tidak berkesempatan Untuk bertanya Bisa bertanya di grup Dan kita akan Targetkan Grup sementara ini Sampai Tanggal 12 Ya Di akhir Dan mudah-mudahan Teman-teman Di tanggal 9 Sudah mulai bisa Finishing Laporannya Jadi Sampai sekarang Langsung Mencatat Yang penting-penting Menyusun kembali Oke Bu Untuk Selanjutnya Bu Nur Ada yang mau disampaikan Oke 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 Silahkan Bu Waktu dan tempatnya Saya persilakan Silahkan teman-teman Karena udah ada Yang saya Di sini Saya Grup Gak apa-apa Kita mulai saja Dan Proses ini Saya izin Bu Saya rekam Dengan saya Nanti bisa Share Jual Teman-teman Oh iya Nanti juga Saya minta Ini ya Bu Ya Minta Materinya Biar nanti Teman-teman Mahasiswa Bisa Punya Soft copy Oke Terima kasih Silahkan Bully Terima kasih Pak Iman Kita mulai Ijin Ibu Nurul Pak Iman Dan juga Adik-adik mahasiswa UFD Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Abu Uli Kepala Sekolah TKI Islam Malajar BSD Pada hari ini Berkesempatan Untuk Sharing ilmu Ya Pak Iman Saya sebutnya Sharing ilmu Saja Karena biasanya Tahun lalu Memang Beberapa tahun ini Mahasiswa UMD Melakukan Kegiatan magang Di sekolah kami Di TKI Islam Malajar BSD Karena berhubung Pandemi Mungkin kita ketemunya Melalui online Ya Pak Iman Biasanya Saya dikunjungi Tapi karena Memang prosesnya Semua VIA virtual Jadi kita Pertemunya Di dalam Satu layar Baik Tidak berlama-lama Saya Coba buka Slide-nya Suara saya Terdengar Pak Iman Kadang-kadang Tapi agak Bergesek itu Ya Apa Agak Dekat Kali Nah Besi itu Kalau Dekat itu Besi Jelas 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 ya Jelas Jelas Bismillahirrahmanirrahim Materi pertama Yaitu program tahunan Dan program semester Kebetulan ini Saya Buatkan sendiri Yang pertama Bahwa kurikulum 2013 PAUD Tertulis Di dalam Slide-nya Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tiga Tentang sistem pendidakan nasional Kurikulum Adalah Seperangkat rencana Untuk pengaturan Mengenai Tujuan isi Bahan pelajaran Serta cara Yang digunakan Sebagai pedoman Penyelenggaraan Kegiatan pembelajaran Untuk mencapai Tujuan pendidikan Tertentu Saya kupas sedikit Tentang kurikulumnya dulu Ya Sebelum kita masuk Ke prota Dan prosem Lalu Batasan lingkup Kurikulum Ternyata ada juga Ibu bapak Di sana Yang pertama Kurikulum itu Ternyata berisi Tengketan materi Kurikulum itu Adalah Proses Kurikulum itu Ada dukungan Guru kepada Anak Untuk mencapai tujuan Kurikulum itu Perpaduan Ketika Proses belajar Dan mengajar Dalam KBM Tentunya ya Jadi Yang kita tahu Hanya sebatas Kurikulum Ternyata ada Batasan Lingkup Kurikulum Dan selanjutnya Ada satu lagi Ciri-ciri Kurikulum PAUD Nah PAUD ini Unik Pak Iman TK bukan main nilai Kalau TK itu semua Acuanya adalah Tahap Perkembangan Anak Yang diolah Menghargai budaya Dan bahasa Yang digunakan Anak Menyeluruh Pasti Mengarahkan kepada Pada capaian Pada capaian yang positif Sudah pasti Dikembangkan Berdasarkan Atas hasil penelitian Pasti Setiap tahunnya Kita pasti Bisa Membuat Analisa Sekolah Masing-masing Bagaimana Perkembangan Anak Di Tahun pelajaran Sekarang Tahun yang lalu Dua tahun yang lalu Pastinya kita melakukan Analisis itu Menekankan pada Keterlibatan Guru Dan anak Secara aktif Menerapkan Cara penilaian mutu Efektivitas Guru Dan anak Pembelajaran Konsep Mengarahkan Anak Untuk memahami Dan menguasai Pengetahuan Dan keterampilan Dasar Nah ini dia Keterampilan Dasar Memang Kalau menjadi Guru TK Pasti Modalnya Setelah yang sabar Harus keterampilan Ini calon-calon Ibu guru Semuanya Masih se-UMT Basicnya Pastinya disana Di keterampilan Dasar Dan yang terakhir Menekankan pada Pembelajaran Yang kemakla Dan kesesuaian Nah ini strukturnya Strukturnya Yang pertama Ada muatan Kurikulum Muatan kurikulum Sini ada 6 program Pengembangan Mungkin Di sekolah lain Penyebutannya Ada yang berbeda 6 bidang Pengembangan Ada 6 aspek Pengembangan Ada juga Tapi Dasarnya adalah Program Pengembangan Kesana Ada program Pengembangan Nilai Agama Dan Moral Yang kedua Program Pengembangan Fisik Motorik Yang ketiga Program Pengembangan Kognitif Yang keempat Program Pengembangan Bahasa Yang kelima Program Pengembangan Sosial Emosional Yang keenam Program Pengembangan Seni Jadi 6 aspek Inilah Yang diolah Pada usia Anak PK Selain Muatan kurikulum Yang kedua Adalah Kompetensi Inti Kurang Lebihnya Kalau materi Ini Pastinya Masih sudah Dapat Dari Ibu Dan Bapak Dosen Ada KI1 KI2 KI3 Dan KI4 KI1 Tentang Spiritual KI2 Tentang Sosial KI3 Pengetahuan Dan KI4 Keterampilan Balik lagi Kata Keterampilan Keluar lagi Muncul lagi Ini memang harus Dikuasai Jadi kalau ditanya Kurikulum Harus menguasai Ada berapa KI Ada berapa KD Itu Modalnya Karena memang Harus dimakan dulu KI sama KD Jadi untuk Menguasai itu Insya Allah Untuk membuat Bahan Ajar Bahan Kegiatan Biasanya Lebih mudah Karena sudah Paham dulu Dengan KI dan KD Nah ini masih Kelanjutan Yang ketiga Tentang Kepetensi Dasar Dibagi menjadi Empat Kelompok Yang tadi saya Tugukan Dari Kepetensi Inti Turun Menjadi Kepetensi Dasar Ada Empat Disini Kelompoknya Yang pertama Kepetensi Dasar Sikap Spiritual KD 1 Lalu Yang kedua Kepetensi Dasar Sikap Sosial KD 2 Yang ketiga Kepetensi Dasar Pengetahuan KFAD 3 Dan keempat Potensi Dasar Terampilan KD 4 Nah yang terakhir Dari Tanya ketiga Dan keempat Ini untuk Lamanya Siswa belajar Jadi Kalau Menurut Aturan Dari Dirjen Kelompok Usia 2 Sampai 4 Tahun Itu Lama Belajarnya Kurang Lebih Paling Sedikit 360 Menit Per Minggu Jadi Bisa Dikit Kalau Satu Minggu Sekolah 5 Hari 6 Hari Dibagi Saja Tapi Ini Paling Sedikit Lalu Yang kedua Kelompok Usia 4 Sampai 6 Tahun Dengan Lama Belajar Paling Sedikit 900 Menit Per Minggu Nah Tinggal Kita Tentukan Dalam Satu Minggu Ada Berapa Hari Efektif KPM Belajar Itu Dibagi Saja Perharinya Itu Mengenai Lamanya Belajar Nah Kita Masuk Ke TK Islam Malajar BSD TK Islam Malajar BSD Yang Mempunyai Visi Berakhlak Mulia Cerdas Dan Mandiri Mengacu Penerapan Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2010 Maka TK Islam Malajar BSD Menerapkan Kurikulum 2013 Dengan Mengembangkan 6 Aspek Pengembangan Yang Tadi Saya Sebutkan Ada Nilai Agama Dan Moral Fisik Motorik Kognitif Sosial Emosional Bahasa Dan Seni Kami Di TK Islam Malajar BSD Mempunyai Empat Paralel Yang pertama Adalah Toddler Toddler Ini Paling Kecil Bisa Lihat Usianya Pak Iman Di sana Usia Paling Bawah 1,10 Jadi Kenapa Minimalnya 1,10 Karena Memang Kembali Lagi Kebutuhan Sekolah Itu Pastinya Berbeda Ada Yang Genap 2 Tahun Ada Tapi Kami Di TK Islam Di TK Islam Malajar BSD Minimalnya Di Koma 10 Dan Usianya Dihitung Per Bulan Juli Jadi Ketika Ada orang Tua Yang bertanya Untuk Mendaftarkan Anaknya Yang kita Tanya Dulu Adalah Tanggal Lahir Dari Sana Kita Bisa Kelompokan Usia Anandanya Masuk Di Kelompok Mana Di Toddler Kelompok Taman Najar Taman Najar Ini Seperti Kelompok Bermain Kelompok Taman Najar Itu Kelompok Bermain Mungkin Sekolah Yang Lain Atau Juga Ada Yang Sebut Play Group Tapi Kami Menyebutnya Taman Najar Jadi Toddler 1,10 Sampai 2,9 Kelompok Taman Najar Atau Play Group 2,10 Sampai 3,9 Kelompok A 3,10 Sampai 4,9 Dan Kelompok B 4,10 Sampai 5,9 Ini Usia Untuk Anak Anak Di Perpararel Di Jenderal Pararel Masing-masing Lalu Untuk Model Pembelajaran Yang Ada Di TKI Selama Lajar BSD Kami Mengembangkan Ada 10 Sentra Di Antaranya Ada Sentra Impact Ada Sentra Balok Sentra Pesiapan Sentra Bermain Peran Sentra Seni Dan Kreativitas Sentra Bahasa Inggris Sentra Science Sentra Musik Yang Terakhir Sentra IT Atau Komputer Artinya Kami mempunyai Sentra Ini Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Budaya Yang Ada Di TKI Selama Lajar BSD Itu Karena Karena Kebijakannya Untuk Kebutuhan Kurikulum Kembali Ke sekolah Masing-masing Maka Sentra Yang kami Kembangkan Adalah 10 Sentra Ini Dan Perbutaran Sentranya Per 2 Minggu Sekali Artinya Dalam 2 Minggu Itu Anak Akan Mendapatkan 10 Sentra 10 Pengalaman Dari Tiap-tiap Sentra Ada 10 Sentra Ini Dan Dia Perbutarannya 2 Minggu Sekali Tadi Kelompok A Dan Kelompok B Untuk Sentra Mungkin Tidak Saya bahas Tapi Next Dengan Sumber Ibu Yoyo Mungkin Nanti Bisa Dibahas Karena Ini Berkaitan Dengan Model Pembelajaran Proses Pembelajarannya Jam KBM Yang Pertama Ada Toddler Tadi Adik Toddler Ini Masuknya Jam 8 Ulangnya Jam 11 Ini Unik Kenapa Jam 8 Karena Memang Usia Segitu Belum Bisa Yang Terlalu Pagi Ibu Jadi Mereka Ada Kegiatan Break Time Mereka Ada Tidur Siang Itu Toddler Setting Kelasnya Pun Mereka Seperti Rumah Seperti Kamar Mungkin Kalau Yang Suka Lihat Website Kami Ada Foto Foto Kelas Kurang Lebihnya Seperti Itu Settingan Di Kelas Toddler Lalu Kelompok Taman Nazar Atau Playgroup KBM Mulai Jam 7 30 Sampai Jam 11 Dan Kelompok Playgroup Atau Taman Nazar Ini Dalam Satu Minggu Sekolah Sama Seperti Toddler Hanya Aktif Tiga Hari Saja Tidak Setiap Hari Jadi Toddler Dan Taman Nazar Atau Playgroup KBM Hanya Tiga Kali Seminggu Tiga Kali Dalam Seminggu Yang Berbeda Adalah Kelompok A Dan B Mereka KBM Sudah Full Dari Senin Sampai Jumat Dimulai Jam Tujuh Tiga Sampai Dua Tiga 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 Kecuali Jumat Kelompok A Dan B Pulang Jam Sebelas Karena Memang Hari Jumat Hari Pendek Dan Ada Solat Jumat Juga Kelompok A Dan B Kenapa Sudah Jam Dua Tiga Karena Mereka Sudah Pengenalan Solat Syukur Jumat Walaupun Memang Di Kelasnya Masing Dan Dipandu Oleh Ibu Guru Dalam Satu Kelas Memang Ada Dua Guru Jadi Guru Yang Satu Memimpin Guru Yang Satu Mendam Anak Yang Membedakan Adalah Kelompok A Pengenalan Solat Sudah Gerakan Dan Bacaan Tapi Belum Kita Ajarkan Cara Berwudu Dengan Airnya Belum Baru Sampai Gerakan Saja Tapi Kalau Kelompok B Dari Awal Tahun Ajaran Mereka Sudah Langsung Mengenal Dengan Wudu Dan Sudah Dengan Bacaan Dan Gerakan Solat Yang Membedakan Kelompok B Karena Kelompok B Ini Mempersiapkan Untuk Kejunjang SD Karena Kami Membuat Desain Model Pembelajarannya Berkesindangungan Dengan Pihak Unit SD Nah Ini Yang Ada Di Kami Ekstra Kurikulernya Ada Drumband Menari Melukis Robotik Dan Kutsal Kegiatan Pembiasaan Setiap Harinya Kurang Lebihnya Ada Tafis Ada FDD Quran Relaksasi Asma Husnah Solat Duhah Solat Zuhur Berjamaah Hafalan Surat Pendek Dan Doa Harian Hafalan Hadis Pilihan Kompor Kasar Dan Terakhir Pemenangan Iptek Dan Ini Ada Pembinaan Karakter Artinya Kami Mengenalkan Pembinaan Karakter Ini Biasanya Di Setiap Bulannya Kami Masukkan Kedalam Tema Tema Jadi Dalam Satu Tahun Ada Sepuluh Tema Yang Aktif Dan Disana Setiap Bulannya Ada Karakter Yang Kita Angkat Ada Satu Karakter Yang Kita Angkat Dia Di Tema Disi Hormat Dan Sopan Santun Disiplin Tanggung jawab Mandiri Toleransi Dan Ekomatis Bekerja Sama Rasa Ingin Tau Dan Kreatif Yang Terakhir Peduli Lingkungan Artinya Dari Sekian Banyak Karakter Ini Kita Pilih Mana Yang Kita Akan Jadikan Di 10 Bulan Yang Aktif Yang Ada Temanya Program tahunan, ini yang tadi disebut sama Pak Iman Program tahunan, karena maksudnya adalah hari ini program tahunan dan program semester Perlu kita pahami sama-sama Bahwa program tahunan ini dapat disusun berdasarkan kalender pendidikan Yang sudah dibuat oleh satuan pendidikan atau sekolah Berdasarkan kalender pendidikan Langkah lebih baik memang setiap sekolah itu mempunyai kalender pendidikan Karena dari kalender pendidikan itu, kita bisa lihat pengaturan waktu kegiatan pembelajarannya dalam satu tahun Apa saja, dari permulaan awal tahun ajaran, waktu belajar efektifnya ada berapa hari Minggu yang efektif ada berapa hari, sampai ke hari libur itu kalender pendidikan Tapi jangan lupa, ada juga seperti puncak tema Terus kegiatan-kegiatan pentas anak, perayaan hari besar Lalu ada kegiatan parenting sama orang tua Ini ada di kalender pendidikan sebenarnya Nah, kalau kami membuatnya ketika kalender pendidikan sudah siap, sudah jadi Dan ini kami turunkan menjadi bentuk program tahunan Dan kalender pendidikan bisa dibuat sesuai kebutuhan kita setiap sekolah Yang pastinya kebutuhannya hanya sekolah masing-masing yang paham, yang tahu seperti apa Dan perlu diketahui kalender ini setiap tahunnya kalender pendidikan pastinya berbeda Pasti ada yang berbeda setiap tahunnya Tinggal menyesuaikan tadi untuk pembuatan jadwal-jadwalnya Ini menjadi program tahunan Jadi memang kadang-kadang agak bingung program tahunan itu kayak apa sih bentuknya Cara buatnya kayak gimana Nah, kata kuncinya kalau saya bisa ingatkan Yaitu kalender pendidikan tadi Nanti saya akan share seperti apa bentuk kalender pendidikan yang tadi saya maksud Nah, ini Kaldik Alazar BST Saya coba buka Terlihat semuanya kalender pendidikannya Belum, saya belum bu Terlihat ya Nanti filenya saya kasih ke Pak Iman ya Nanti sudah ada tinggal saya kirim saja Di sana tertera kalender pendidikan ini Kebetulan karena kami yayasannya sudah dibuatkan gitu ya Baik itu dari TK, SD, SMP, dan sampai SMA Ini kita tinggal membaginya saja sesuai kebutuhan yang ada di TK Islam Alazar BST Dan tinggal memasukkan kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan Mungkin kalau hari libur bisa sama ya Saya TK, SD, SMP, SMA bisa sama Cuma kegiatan-kegiatan unit itu saja nanti yang berbeda Di TK apa, SD apa, SMP, dan SMA juga berbeda Kurang lebih inilah yang disebut dengan kalender pendidikan Jadi di sana ada bulannya Ada hari pertanggal perbulannya Keterangannya juga dituliskan di sana Ini ada hari besar maulid nabi Ini ada isromirot Ada hari libur Sampai ke kegiatan traker guru PTS, PAS Sampai ke pra-BLP, BLP, UN juga ada di sini Jadi inilah yang berperan untuk menjadi pembuatan program tahunan sekolah Ini dari kalender pendidikan Lalu lanjut Ini yang tadi kalender Tapi ini sudah bentuk jadi program tahunan Kita coba buka Nah, ini terlihat ya cukup besar tulisannya Tadi saya besarkan Ini yang semester 1 Bapak Ibu di sana terlihat Ada tanggal kegiatan beserta PIC atau koordinatornya Jadi ini lebih runtut Dari awal tahun pelajar pembukaan Tahun ajaran baru Tanggal 15 Juli itu ada kegiatannya apa Ini semester 1 Dari Agustus sampai ke Desember Nah, oh BLP itu ternyata di tanggal 20 Desember Inilah bentuk turunan dari kalender pendidikan yang tadi Saya jelaskan Ini semester 1 dan ini semester 2 Ya, tuh ada puncak tema Kita masukkan puncak tema Karena memang kami lakukan Pegiatan puncak tema biasanya di akhir bulan Di minggu keempat Di akhir bulan setiap bulannya Yang pastinya tema-temanya berbeda Nanti saya juga sharing mengenai tema-tema yang sudah pernah kita lakukan Jadi semester 2 mulai Januari Sampai berakhirnya di tanggal BLP semester 2 12 Juni Nah, inilah bentuk program tahunan yang tadi awalnya dari kalender pendidikan Jadi memang kalau bicara prota, nyebut prota gampang ya Cuma kita kepikiran cara membuat prota itu dari mana ya awalannya gitu ya Di buku memang ada contohnya Prota, prosem ada contohnya Cuma memang kami setiap tahunnya untuk membuat prota ini Program tahunan turunan dari kalender pendidikan yang sudah dibuatkan terlebih dahulu Dan acuannya memang itu Sehingga kami pada saat menyusun program tahunan Lebih mudah untuk mengarahkan dan memasukkan jadwal-jadwal kegiatan yang ada di unit Kurang lebihnya seperti itu Kalau di TK Islam Malajar BSD Cukup, kita lanjut Ini program semester Tadi sudah program tahunan Kata kuncinya tadi Kalau program tahunan itu kalender pendidikan Ingatnya ke situ dulu ya Sekarang beralih ke program semester Kalau yang namanya semester berarti kan per 6 bulan ya bu, pak Jadi dalam 1 tahun ada 2 semester Artinya Isinya yaitu dokumen perencanaan yang berisi daftar tema Dalam semester, dalam 1 semester Tadi saya sebut dalam 1 tahun ada 2 semester Termasuk alokasi waktu Setiap tema dengan menyesuaikan hari efektif Kembali lagi kalender pendidikan Format program semester bersifat fleksibel Sesuai kebutuhan sekolah atau satuan pendidikan Tujuan program semester adalah Membagi hati seluruh kompetensi dasar Ini lagi-lagi kembali kompetensi dasar Karena tadi saya bilang Memang kita harus makan dulu nih KI sama KD-nya Kita harus kuasai dulu nih KI sama KD-nya Pada tema yang sesuai Sehingga tidak ada kompetensi yang terlewat Sekian banyak KD Sekian banyak kompetensi dasar Di R7 hanya setengah yang bisa masuk Di Kalau R7 R7 sudah R6 belum R6 sama Bu Epi pak Ibu Bapak telepon Bu Epi deh Setelah dari program semester Tadi juga dibahas kompetensi dasar Kalau saya sudah Tema ikopasi tema itu sebagai wadah Yang R6 Bu Epi pak ya Isinya yaitu bahan kegiatan Itu pengembangan potensi anak Tema juga menyatukan program pengembangan Program pengembangan yang mana? Yang tadi ada 6 Misalnya sudah nilai akal dan moral Fisik motorik Kognitif bahasa Sosial Lalu bahas pembelajaran Serta mempotensi dalam satu kesatuan yang berarti Memperkaya wawasan dan perbenaran kata anak Sehingga capaiannya menjadi lebih bermakna Ternyata nyambung ya Ibu ya Dari awal yang saya runtut Sampai turunan ke program semester Tadi saya bahas sedikit tentang Kepotensi dasar Lalu ini pasti nyambungnya sama tema Karena kalau membuat prosem program semester Harus ada tema dulu yang akan kita gunakan dalam Dua semester tadi Dalam satu tahun Makanya tadi saya sempat sebutkan Kalau di kami Ditekes sama lajar BSD Dalam setahun ada 12 bulan Tapi kami hanya buatkan 10 bulan aktif Yang untuk pembuatan tema Ya hanya 10 yang aktif Karena dua bulannya kemana Bu Uli ada Dua bulannya yang lain ada Misalnya Lima bulan di semester 1 Desembernya saya fokuskan untuk pembuatan narasi rapot Ya nanti adik-adik mahasiswa apabila sudah terjun langsung Atau di antara mahasiswa ini ada yang sudah mengajar Pastinya untuk mempersiapkan narasi rapot itu gak mudah ya Ibu bapak guru ya Saya juga ngalamin dulu seperti apa membuat narasi Butuh fokus gitu ya Lalu di semester 2 pun sama Lima bulan yang aktif Satu bulan untuk persiapan BLP semester 2 Yang biasanya di bulan Juni Gitu ya Jadi hanya saya buatkan 10 bulan aktif saja Untuk tema Nah kami menyebutnya acuan tema Mungkin kalau sekolah lain menyebutnya tema saja Tapi kami membuatnya acuan tema Di sini terlihat Ibu? Ibu, oh ini kok gak tampil ya ininya Tidak terlihat Bu Tidak terlihat Bu, maaf tidak tahu Ya sebentar Kelihatan Belum juga apa ini ya Ini bentuknya apa sih Bu File-nya dalam bentuk apa Enggak terlihat ya Apa Ibu ini Ini dalam satu ini gak Bu Dalam satu rangkaian gak dengan si itu Iya Sama powerpoint tadi Oh itu ya Jadi Bu, nanti kita bisa lihat di ininya Bu Di file Ibu langsung Oke Iya Saya jelaskan saja Jadi acuan tema ini Tadi saya lakukan ada 10 bulan aktif Di sana ada Agustus Saya membuat temanya Aku cinta Indonesia Lalu ada karakternya Tolerasi Ada dibagi menjadi 4 minggu Lalu September pun sama temanya Berubah lagi Berubah lagi Itu kuat, itu sehat Karakter yang diangkat tentang tanggung jawab Nah ini pun dibagi 4 minggu Jadi mungkin ini Sayang sekali ini gak kelihatan Atau mungkin saya coba Tampilin Ini kan jadi satu ke satuan Saya tampilin sendiri Mungkin bisa Ya kalau mau ibu Ya Ibu-ibu Ibu tutup dulu yang ini Terus share screennya Khusus yang itu aja Terus share screennya Yang tadi Jadwal yang tadi Yang ibu bentuk Itu Yang tadi Apa Program semester kalender Lalu kalian juga Tolong diulang lagi Ya Ya Acuan tema ya Kita mulai acuan tema Ini acuan tema Yang tadi saya sebutkan 10 bulan yang aktif Kita mulai dari Bulan Agustus Ada tema besarnya Aku cinta Indonesia Karakternya toleransi Bagi 4 minggu Jadi yang tadi saya bilang Di akhir minggu Biasanya kita lakukan Puncak tema Jadi ada tiga Ada tiga sub tema Yang aktif Di minggu terakhirnya Yaitu Puncak tema Puncak temanya Kegiatannya apa Ada di sebelah sini Yaitu Karnafal Baju daerah Passion show Waktu itu Kami membuatnya Artinya Setiap bulannya Kami punya Kegiatan Puncak tema Tapi memang Kegiatan tema Itu tidak harus Kegiatan yang keluar Bisa juga kami Adakan Di dalam Kegiatan Pergantian September Temanya Gigi ku kuat Gigi ku sehat Karakter yang diangkat Tentang tanggung jawab Nah Ini luas nih Tentang gigi Sebenarnya Di sini Dibagi ada 4 minggu juga Jadi minggu 1 Kemampian Bagian Bagian gigi Keduanya bagian gigi Minggu keempatnya Manfaat Dan cara Merawat gigi Puncak temanya Ada Kegiatannya Kunjungan Ke klinik gigi Jadi ini ada 2 Jadi kita harus punya Alternatif Kegiatan alternatif Apabila Kunjungan Ke dokter gigi Tidak terlaksana Maka kita Membuat Kegiatan Demonstrasi Sikat gigi Bersama Bulan Oktober Berubah lagi Temanya Baiki Janati Rumahku Surgaku Karakter yang diangkat Tentang hormat Dan sopan santun Berbeda lagi Karakternya Dibagi menjadi 4 minggu Karena memang Oktober ini Lebih banyak Bulan minggunya Beda dengan Bulan yang lain Tapi tetap Di minggu yang akhir Minggu terakhir Kelumah ini Adalah kegiatan Puncak tema Kegiatannya Di sini Yaitu Howfisit Howfisit ini Biasanya Kami Berkunjung Ke salah satu Rumah Siswa Dalam satu Kelas Jadi Misalkan Kelompok B1 Kita Howfisitnya Ke rumah Barat Jadi mewakili Jadi sekian Banyak Anak yang ada Di kelompok Satu Melakukan Kumpukan rumah Ke rumah Barat Itu di akhir Bulan Indah ke November Berganti lagi Temanya Jagung Menghasil Karbohidrat Banyak Beda Kreatif Di sana Ada 4 Minggu yang aktif Sama pun Di Minggu keempatnya Kegiatan Puncak tema Kegiatannya Kutun Session Olahan Jagung Jadi Kegiatan Puncak tema Ini Yang dari Awal Agustus Tadi Berlaku Untuk Murid Toddler Sampai Kelompok B Jadi Masing-masing Kelompok Untuk Kegiatan Puncak Temanya Sama Memang Temanya Hanya Pelaksana Kemungkinan Ada yang Berbeda Karena Toddler Dan Sama Senajar Atau Kampung bermain Tadi Sekolahnya Hanya Aktif Di Tiga Dalam Kelompok Berbeda Dengan Kelompok A Dan Kelompok B Ini Kebetulan Desember Yang Lalu Kita Punya Tema Lebah Serangga Perhasil Madu Karakternya Kerjasama Yang Dapat Di Sini Saya Hanya Sedikit Ambil Minggunya Minggu Aktifnya Hanya Satu Minggu Aktif Ini Membicarakan Setemanya Cuma Satu Yang Aktif Ini Jenis Dan Manfaat Lebah Minggu Duanya Saya Sudah Puncak Temanya Kegiatan Puncak Temanya Minum Madu Bersama Ini Lebih sedikit Karena kita Persiapan Ke Rapot Tadi Untuk Tarasi Rapot BLP Januari Januari Sudah Berubah Lagi Kebetulan Januari Itu Temanya KRL Kereta Rel Listrik Karakter Yang Diangkat Mandiri Kemarin Kita Berucap Temanya Di Akhir Bulan Kita Melakukan Kunjungan Ke Stasiun Kereta Api Stasiun Serpong Jadi Anak-anak Kita Ajak Untuk Naik Kereta Api KRL Dari Stasiun Serpong Menuju Parung Panjang Dan Kembali Lagi Dari Parung Panjang Ke Stasiun Serpong Ini Pengalaman Hal Baru Yang Tadi Saya Bilang Bahwa Kegiatan Pujang Itu Tidak Harus Selalu Di Dalam Sekolah Tapi Juga Bisa Kita Ajak Anak-anak Untuk Keluar Untuk Kelaksanaan Puncak Pena Tersebut Jadi Kita Bagi Ada Yang Di Dalam Ada Yang Tadi Semester Satu Lebih Banyak Yang Di Dalam Februari Kemarin Kita Melakukan Temanya Kita Pilihkan TNI Ini Jarang Sekali TNI Mereka Taunya Mungkin Lebih Sering Polisi TNI Jarang Sekali Dibahas Tapi Kami Tahun Lalu Mengangkat TNI Tentara Nasional Indonesia Karakter Yang Diangkat Disiplin Nah Ini Kemarin Kami Melakukan Tunjungan Puncak Temanya Ke Arhanud Ini Baik Dari Kelompok Toder Saya Rupa Toder Kayaknya Taman Nazar Kayaknya Dari Kelompok Bermain Kelompok A Dan Kelompok B Jadi Di Minggu Keempat Di Minggu Keempat Itu Ada Kegiatan Puncak Tema Yang Tadi Kunjungan Ke Arhanud Ini Dari Adik-adik Kelompok Taman Nazar Atau Lompok Bermain Lompok A Sampai Lompok B Bulan Maret Temanya Tentang Air Air Sumber Kehidupan Manusia Karakter Yang Diangkat Peduli Lingkungan Ini Sumber Air Ini Kemarin Ada 4 Ibu Juga Tapi Akhir Sejak Temanya Kita Rencananya Pengen Berenang Ke Ocean Park Tapi Maret Yang Lalu Kita Sudah Pandemi Ya Pak Iman Jadi Kami Tidak Bisa Melaksanakan Poncak Tema Di Bulan Maret Saat Itu Dan Sampai Bulan Mei Juni Itu Akhirnya Digerata Kegiatan Pucat Tema Itu Tidak Bisa Kami Laksanakan Tapi Penyampaian Temanya Disampaikan Ke Anak Anak Tapi Karena Ya Tadi Liburnya Pandemi Dari Pertengahan Maret Yang Lalu By Online BBM Online Jadi Tema Tema Tetap Disampaikan Hanya Saja Kegiatan Pucat Temanya Dari Yang Bulan Maret Tema Air Lalu April Tema Televisi Mei Tema Gempa Bumi Tidak Dapat Dikenakan Kebiatan Tapi Untuk Pembahasan Subtemanya Disampaikan Kepada Anak Anak Semuanya Ini Mengenai Acuan Tema Mungkin Kalau Sekolah Sekolah Yang Lain Menyebutnya Tema Besar Atau Tema Tapi Di Kami Lebih Khususus Menyebutnya Adalah Acuan Tema Boleh Mohon Maaf Bisa Yang Kalender Itu Yang Jatuh Kalendernya Yang Ini Terlihat Nah Terlihat Ini Kalender Pendidikan Ini Kalender Pendidikan Yang Tadi Saya Sebutkan Memang Ini Sudah Dibuatkan Oleh Kabak Akademi Jadi Dari Tiap Dini Ini Adalah Kalender Pendidikan Sudah Terlaku Dari PKS SD Sampai SMA Disana Sudah Terlihat Disana Tahun Pelajaran Barunya Tanggal Berapa Ada Libur Semesternya Kodenya LS Kita tinggal Cari Bapak Ibu BLP PRAB PLP PTS PAS Jadi Dari Kalender Pendidikan Ini Yang Saya Bilang Untuk Pembuatan Program Tahunan Ujinya Ini Inilah Yang Kita Pegang Kalender Pendidikan Dari Kalender Pendidikan Ini Baru Turunnya Ke Program Tahunan Ini Saya Buka Program Prota Ini Kelihatan Ya Program Kehidatan Semester 1 Yang Sebelah Sini Semester 2 Dari Yang Tadi Bentuk Kalender Pendidikan Turunannya Adalah Ini Karena Kami Di Unit Dekka Sudah Membuat Kehidatan Semester 1 Dan Semester 2 Yang Pastinya Ketika Kita Membuat Program Tahunan Ini Ini Pun Dilaporkan Di Kabak Akademik Jadi Tidak Membuat Asal Sendiri Tapi Tetap Berkoordinasi Dengan Kabak Akademik Karena Kebetulan Biayasana Lajar Ada 4 Unit Pak SDIK 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 Tahunan Ini Tetap Harus Ada Apakah Laporan Akademik Yang Nantinya Akan Gabung Digabungkan Dengan Unit Yang Lain Jadi Ada 4 Unit Tahunannya Digabungkan Ini Adalah Turunan Dari Kalender Pendidikan Yang tadi Dibuat Yang tadi Warna Warni Turunannya Seperti ini Program Tahunan Tadi yang Tidak Kelihatan Apalagi Saya lupa Yang Yang Kalender Saja Terus Yang Bagian Yang Dalam Rangkaian Tapi Tidak Bukan Bentuk Port Point Itu Yang Tadi Tidak Tampil Ada Lagi Satu Yang Belum Saya Sampaikan Pak Kita Kembali Ke PPT Ya Jujuan Tema Tadi Sudah Ini Program Semester Sorry Program Semester TK Islam Malajar BSD Disini Kita Bagi Ada Toddler Taman Najar Atau Play Google Yang Terakhir Adalah Klok A Dan B Mungkin Khawatir Ini Tidak Terbuka Saya Stop Saya Share Bentuk Langsung Aja Ya Pak Iman Ya Oke Bu Ya Jadi Kita Sama Sama Bisa Lihat Ya Kita Mulai Dari Yang Kita Mulai Prosem Prosem Itu Program Semester Dari Kelompok Toddler Temanya Sudah Sudah Ada Yang Bapak Di Atas Karena Memang Tadi Kalau Membuat Program Semester Harus Yang Dulu Tema Yang Aktif Nah Disini Ada Tema Yang Tadi Saya Teruskan Ada Sudah Disuliskan Akut Indonesia Bukuat Buku Sehat Baik Dijanati Jagung Sampai Lebah Ini Adalah Batu Semester Satu Dan Bisa Kita Lihat Ada Berapa Menteri Semester Ada 14 Minggu Nah Berarti Ada 14 Minggu Yang Aktif Di Semester Satu Terus Temanya Ada Berapa Temanya Yang Aktif Ada Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Kita Lihat Langsung 14 Minggu Yang Untuk Di Semester Satu Digeser Semester Dua Mulai Dari KRL Sampai Jumpa Bumi Semester Dua Tema Aktif Ada Berapa Ada Lima Juga Ada Berapa Minggu Dalam Semester Dua Minggu Yang Aktif Kita Urutkan Dari KRL Satu Terus Sampai 13 Yang Aktif Bisa Langsung Ketauan Ibu Bapak Bahwa Dalam Satu Semester Dalam Semester Satu 15 Minggu Yang Aktif Lalu Di Semester Dua Ada 13 Minggu Yang Aktif 14 Ditambah 13 Ada 27 Minggu Yang Aktif Dalam Satu Tahun Jadi kami Memang Mendesainnya Sudah Kita Tentukan Berapa Minggu Di Semester Satu Berapa Minggu Di Semester Dua Sehingga Nanti Pada Saat Pembuatan RPPM Dan RPH Kami Menyebutnya RPPM RKM Mungkin Pak Pak Imran Nurul Mungkin Sekarang RKM Menyebutnya Tapi Menyebutnya RPPM Mingguan Lalu Satu lagi RPH Yaitu Harian Di sini KD-nya Jelas Ini KI-nya Yang warna Putih Ini KD-nya Kalau KI dan KD Mungkin Di Kurikulum 2013 Sudah Ada Pak Iman Pak Ini Tinggal Diturunkan Saja Ini Kalau Diruntut Banyak Pak Iman Sampai Bawah Kenapa Ini Ada Checklist Pak Iman Disini Inilah Yang Digunakan Dari KI Ini KI 1 KD 1-1 Inilah Yang Digunakan Oleh Guru Toddler Untuk Membuat Bahan Maka Diberi Checklist Indah Ini Tema Ini Dia Tidak Gunakan Karena Memang Mau Digunakannya Disini Di Tema Digibu Di Ulas Lagi Tema Digibu Ketemu Lagi KD 1-1 Di Jagung Minggu 11 12 13 Sampai Krupa Begitu Dengan KD Yang Tidak Semua Harus Diisikan Makanya Tadi Saya Jelaskan Bahwa Program Semester Adalah Isian Dari Bahan Kegiatan Yang Pastinya Dari Kompetensi Dasar Yang Jangan Sampai Terlewat Terlewat Tidak Dilakukan Dilaksanakan Memang Harusnya Anak Melakukan Tapi Ini Terlewat Harusnya Memang Anak Itu Mengikuti Tahapan Kekembangan Yang Maka Acuan KD Disini Dari KI 1 Ada KI 2 Ada KI 3 Ada Sampai Mungkin KD 4 Jadi Memang Kelembarannya Banyak Baik Baik Terima kasih Insya Allah Jelas Karena Ini Memang Sudah Lebih Mudah Membacanya Ini Yang Kodler Kelompok A bagaimana Kelompok A pun Sama Taman Najjar Taman Najjar Tadi Yang Kelompok Bermain Sama Temanya Sama Dari Semester 1 Sampai Semester 2 KI KD KD Memang Dari KD Seperti Itu Yang Berbeda Adalah Ini Yang Berbeda Kenapa Karena Memang Disesuaikan Kebutuhan Paralel Tidak Mungkin Taman Najjar Kelompok Taman Najjar Pilihan Bahan Kegiatannya Sama Dengan Torler Padahal Secara Usia Torler Itu Dibawa Taman Najjar Atau Plecuk Jadi Kebayang Kelompok Asama V Seperti Itu Artinya Dibuat Ini Memang Tidak Asal Tapi Dibikirkan Kembali Sesuai Tahapan Perkembangan Yang Harus Dicapai Dari Jenjang Jadi Paling Tidak Yang Dipilihkan Untuk KD Taman Najjar Tidak Bisa Lebih Tinggi Dari Kelompok A Atau Kelompok Toddler Yang Yang Dipilihkan Tidak Lebih Tinggi Dari Taman Najjar Karena Kenapa Kembali Tadi Tahapan Perkembangan Anak Pastinya Berbeda Jadi Memang Kami Membuatnya Ini KI1 KI2 Ada Lengkap KI3 Ada Lebih Banyak Kalau Yang Tadi Lebih Sedikit Ini Yang KI4 Ini Lebih Banyak Karena Kakaknya Kelompok Taman Najjar Atau Playgroup KD Di Tempat Yang Lain Playgroup Atau Kelompok Bermain Ini Prosem Ini Prosem Ingat Ini ada KI Ada KD Ada Kemaknya Ada Minggunya Dibagi Persemester Tadi Yang saya Sebut Insya Allah Kebayang Yang terakhir Kelompok A Sama B Ini Lebih Beragam Kelompok A Sama B Nah Ini Lebih Full Ibu Bapak Ini Kelompok A Dan B Sama Dibagi Dua Semester Temanya Sama Tidak Ada Yang Berbeda Hanya Saja Tadi Isian KD Yang Disilih Untuk Menjadi Bahan Ajan Jumlahnya Lebih Banyak Ini Muncul KI KD 11 Sama KD 12 Ini Semua Tema Ada Ini Juga Ini KI 2 KD 12 22 23 24 25 Dan 24 Ini 24 Lumayan Banyak Dugunakan Ini Kelompok A Dan B Karena Memang Ini Gabung Kelompok A Dan B Kita Buat Ini KI 3 Terakhir Lalu KD 4 Lebih Full Lebih Banyak Dibunakannya Tetap Kita Culanya Adalah Disesuaikan Dengan Kahapan Keimbangan Yang harus Dicapai Anak Sesuai Jadi Jangan Sampai Salah Mengilah Untuk Apa tadi KD-KD-nya Kalau Jaman dulu Kita Membuat Kediatan Itu Indikator Dulu Tapi Kalau Sekarang Kita Membuatnya Bukan Indikatornya Dulu Tapi Kita Membuatnya Sudah Dirubah Polanya Kalau Dulu Indikator Kita Tentukan Baru Kegiatan Sekarang Tidak Dari Kuasai Dulu KI-nya KD-nya Turun Materi Pelajaran Lalu Kita Turunkan Kembali Kegiatan Jadi Kalau Materi Mungkin Lebih Uluk Kalau Kegiatan Pelajaran Terus Dari Pergiatan Pengbelajaran Kita Dini Tentukan Bahan Bahan Media Yang Akan Digunakan Kean Anak Lalu Penilaian Terakhir Terakhir Kalau Makanya Kenapa Kurikulum 2013 Berbeda Itu Awal Yang Dulu Dari Indikator Dulu Bisa Kita Jadikan Pergiatan Kalau Sekarang Tidak Seperti Itu Urutannya Sudah Berbeda Sekali Kali Saya Bisa 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 Kuasai Dulu Pak Inang Dan Sumpi Dan Sumpi Dasar Insyaallah Kalau Kita Sudah Paham Dengan Pak Inang Dari Tadi Untuk Membuat Kreatif Mungkin Insyaallah Bisa Bisa Karena Gini Juga Guru TK Itu Perlu Praktek Pak Ingan Nurul Tidak Masih Tidak Kreatif Karena Kitanya Untuk Praktek Langsung Berbeda Bukan Menyebelekan Unit Yang lain Bukan Tapi Memang Disebut TK Unik Seperti Itu Kreatifnya Tidak Hanya Selalu Kreatifitas Membuat Prakarya Bukan Memang Membuat Bahan Ajar Yang Semenarik Mungkin Ke Anak Anak Memang Kita Harus Harus Kita Olah Harus Kita Buat Sekreatif Mungkin Karena Emang Anak TK Sekarang Tidak Seperti Masa Anak TK Yang Dulu Sekarang Sudah Banyak Perubahan Sekarang Sudah Banyak Kemajuan Jangan Sampai Ilmu Yang Kita Punya Tidak Bisa Atau Tidak Apa Ya Kasarnya Kita Kalah Sama Anak Mudah Mudah Sharing Ilmu Yang Tadi Saya Sampaikan Bisa Diterima Baik Pak Iman Dan Juga Ibu Nurul Nanti File Filenya Saya Bisa Share Rasanya Cukup Kalau Program Tahunan Dan Semester Insya Allah Nanti Hari Rabu Dilanjut Sama Ibu Yoyo Dengan Berbeda Materi Tentunya Silabus RPPM Dan RPPH Karena Memang Setelah Membuat Rosem Nanti Ibu Bapak Akan Turun Ke RPPM Mingguan Ya Dari Mingguan Akan Turun Ke Harian RPPH Jadi Maka Kami Membuatnya Agar Berkesenanggungan Hari Rabu Nanti Ketung Yoyo Hari Jumat Lanjut Materinya Cara Penilaian Kan Kalau Kita Udah RPPH Pasti Punya Penilaian Kan Disitulah Satu Hari Itu Hari Jumat Khusus Untuk Penilaian Seperti Apa Cara Penilaian Ya Entah Itu Dari LK Entah Itu Praktek Langsung Atau Kelompok Kerja Eksperimen Dan Lain Lain Banyak Lain Kalau Untuk Nanti Nanti Pak Iman Kurang Lebihnya Mohon Maaf Itu Saja Yang Saya Sampaikan Insyaallah Untuk Nanti Apabila Ada Yang Perlu Dibantu Untuk Grup WA Insyaallah Saya Siap Bantu Setelah Ini Saya Share File Pak Iman Makasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Bu Uli Terima Terima kasih Atas Pemaparan Materinya Saya Minta Ijin Mungkin Tiga Pertanyaan Nanti Kita Lanjut Di Grup WA Nanti Saya At Ibu Oke Teman Teman Silahkan Langsung Mengklik Unmode Apabila Ada Yang Ditanyakan Kalau Ini Langsung Saja Silahkan Assalamualaikum Pak Oke Silahkan Buri Ini Waalaikumsalam Mau nanya Tadi kan yang program semesteran itu kan ada KIKD ya Bu ya Ya Nah Itu kan program semester itu mencari KIKD itu harus sesuai dengan tema ya Bu Betul Nah untuk KIKD nya itu kita pilih sesuai perkembangan anak atau kita turunkan semua Oh Ya Pak Iman langsung jawab atau disambung dulu Langsung jawab aja Bu Biar 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 jelas juga ya Baik Makasih Bu Ini Kalau untuk Kita Membuat Program semester Yang untuk checklist tadi ya Itu acuannya Memang selain kita menentukan Bunyi KD nya Kita harus pegang dulu STPPA STPPA nya harus pegang STPPA dari usia Ya Jadi STPPA perjenjang dari toddler Ya usia tadi ya Tadi saya tuliskan sih ya Mudah-mudahan Masih ingat ya usianya Kenapa? Ya Namanya Lompok bermain Lompok A dan B STPPA Tapi gak nambah Pak Pasti Nambah Ya Memang harus buka buku lagi Memang ajelannya Makanya tadi saya sebutkan Tidak mungkin kita membuat Menentukan KD Untuk kelompok A Melebihi targetnya Kelompok B Tidak mungkin Ya Karena yang paling atas adalah Kelompok B Berarti Tingkat kesulitannya Yang kita pilihkan Paling Tingkat kesulitan yang paling susah Itu mungkin Kelompok B Kelompok A di bawahnya Begitulah Setelah kelompok A Lanjut Kelompok taman azar Paling bawah Kelompok toddler Karena pada saat kita menentukan Prosem Prosemnya Prosem Persemester ini Semester terus Semester 2 Guru-guru Harus pegang STPPA Dan setelah membuat Prosem Koordinator paralel ini Burini Kumpul Mereka rembuk dulu Supaya apa Supaya pada saat Menentukan ini Mereka tahu Batasan Kodler sampai sini saja Tidak bisa melebihi TA Ketika setelah kumpul itu Guru-guru Harus sepakat Jadi nanti hasilnya ketahuan Burini Yang tadi saya bilang Paling tinggi Hasilnya kelompok B Karena tingkat kesulitannya Yang dipunyai kelompok B Pastinya berbeda Di adik-adik Itu aja sih Burini Memang harus kita pegang STPPA-nya ya Kalau kami Ibu guru Sering kita ingatkan juga Karena memang Untuk pebuatan Bahan ajar Kemudian Tuhan KD Memang dari situ pegangan Tidak ada yang lain Pasti kesitu lagi nanti Sumbernya Itu Burini Baik Bu Berarti Untuk KIKD-nya Tidak semuanya harus Dituangkan ya Bu Betul Pilih Pilih Oke yang lain Silahkan Ayo teman-teman Oke Nurul mau nanya Oke silahkan Nurul Saya Nurul Hidayah Jadi Saya mau bertanya Dengan Ibu Uli Tadi kan ada Acuan tema ya Bu Jadi acuan tema itu Memang dibuat Sebelum menyusun Krosem ya Bu Ya 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 Gitu aja Pertanyaannya Bu Nurul Sudah Bu Saya telah memasukkan itu Oke Dijawab ya Baik Untuk acuan tema ini Kami membuatnya Biasanya Bukan di awal Tahun ajaran Bu Nurul Tapi kami sudah Prepare itu Dari semester 2 Ya Kami membuat Acuan tema Untuk tahun depan Next year itu Dari semester 2 Biasanya kita mulai Dari Februari Sebenarnya masih jauh Tapi memang harus Disiapkan ya Tidak menjelang Juri itu baru jadi Tidak Kami membuat Acuan tema Setelah itu turun Setelah itu turun Ke Krosem Kalau temanya sudah jadikan Bisa langsung ke Krosem Beda kalau Kota ya Kalau Kota tadi ingat Harus lihat dari Kalender Pendidikan Ya Tidak boleh tidak Itu pasti dari situ Setelah acuan tema Jadi dalam 1 tahun Kami Tidak hanya acuan temanya Saja Bu Nurul Tapi kami sampai Membuatkan ke PPT-nya Jadi membuat Powerpoint mengenai Sub-sub tema Per minggunya Jadi anak itu Bukan hanya dijelaskan Melalui cerita Atau verbal ya Tapi memang Pada saat KBM Tata muka normal Bahkan online Seperti ini PPT itu tetap berlaku Tetap dibuatkan Dan disampaikan ke anak Sesuai bunyi temanya Jadi kami disini Punya tim acuan tema Terdiri dari beberapa guru Yang tugasnya tadi Mempersiapkan materi-materi Tema yang akan berlaku Satu tahun ke depan Jadi kami sudah punya Kita sudah punya Ini Lebih awal Kita sudah Sudah cicil dari awal Dan tadi kembali Tidak hanya bunyi acuan tema Tidak hanya Temanya saja Tapi sampai ke materi PPT-nya Itu dipersiapkan Jadi setelah itu jadi Tinggal di-share Ke guru-guru Pada saat Kelaksanaan Di awal tahun ajaran Bulan Juli Atau Agustus Mulai temanya Itu sudah tinggal Disampaikan ke akhir Itu untuk acuan tema Kerja sendiri Tidak mungkin bisa Bu Nurul Tapi memang sekolah itu Bisa membuat tim Kalau di kami Ada tim kurikulum Nah tim kurikulum Itu yang membuat silabus Yang membuat bentuk prosem Yang membuat bentuk RKM RPPM RPPH Itu tim kurikulum Tim acuan tema Tadi dia matangkan Itu 10 bulan 10 tema besar Yang aktif Untuk Satu tahun ke depan Itu berbeda Nanti kan nanti Sudah dalam Dalam waktu Yang ditentukan Deadline Oleh Kita pala sekolah Tentukan Kita gabung Kita rebuk Misalnya kita kasih Untuk penyelesaian Administrasi Rangkat sekolah Mulai dari prosem RPPM RPPH Itu ada deadline Sehingga Di awal tahun Ajaran baru Bulan Juli Sudah tidak ada PR lagi Tidak ada guru Membuat RPPH lagi Semua tinggal jalan Memang sudah dibuat Dari sebelum Awal Kauh ajaran Dari semester 2 Jadi memang tadi Saya bilang Harus kreatifnya Salah satunya Seperti ini Padahal belum dimulai Belum dimulai Belum ada yang dimulai Tapi otaknya Sudah diajak Berpikir Next year Itu harus apa Harus berbeda Timanya dengan Sebelumnya Tidak bisa Tema yang tahun lalu Kita ulang kembali Padahal sebenarnya Anaknya beda Tidak gitu Tidak gitu juga Kan pengalaman anak Memang harus Setiap tahun kita gali Jangan terpaku Dengan tema yang sudah ada Itu Tidak kreatif Luar biasa Luar biasa Jadi bencana alam Nasional Akhirnya Januari kita ganti Temanya Merapi Tentang merapi Tentang gunung Meletus Dan itu Tim acuan tema Langsung Membuat Materi PPT Sampai ke bahannya Ke bahan media Yang mereka Anak-anak Harus lihat Gunung meletus Kayak apa Jadi kan Kalau acuan tema Di depan Apa namanya Di dekat kantor saya Di sini Di depan sekolah Biasanya ada Settingan khusus Untuk acuan tema Kalau temanya Kayak yang Tadi saya sebut Gunung Merapi Itu Teman-teman Guru itu Bikin Dari plastisin Jadi seolah-olah Kayak gunung beneran Terus diisi apa Sampai yang Berbusah keluar Seolah-olah Itulah Lapanya Kasih warna Jadi ada real Bahwa Kalau gunung Kayak gitu Meletus Jadi bukan hanya tema Tapi kita punya Satu pojok Tentang temanya Untuk penguatan Tema Dalam satu bulan itu Contohnya lagi Misalnya kemarin Saya Temanya Tentang Jagung Itu Guru-guru Cari Pohon jagung Beneran Pohon jagung Dari yang masih kecil Ada yang Sudah banyak Gaungnya Taruhnya di pot Jadi kita beliin pot Itu buat jagung Disetting Di pojoknya Acuan tema Jadi mereka Lihat ini Oh Ini pohon jagung Yang masih kecil Ini yang sudah tinggi Ini yang apa Sampai ke makanan Perolahan jagung Jadi setiap hari Disetting Di pojok Acuan tema itu Agar anak-anak Bisa melihat langsung Realnya itu Jagung seperti ini Loh Itu Ya Jadi memang Bener-bener Kalau TK Itu kan Gak bisa Cuma gambar Bunyurul Ya Kalau bisa Ya bentuknya Real aja Sehingga mereka Kan Afstrak Belum bisa diterima Anak TK Mereka harus Bener-bener Ada contoh Dan lihat langsung Untuk Supaya Mereka pahami Juga lebih cepat Nah itu Dibantu sama kita Ibu guru Ini Tim Hacuan tema Cukup kreatif Dengan itu Gitu ya Penggantinya Kayak gunung Kan bisa pakai plastisin Tanah liat Semacam-macam lah Makanya Tadi saya bilang Disuntuk Kreatif mungkin Untuk Bener-bener Menciptakan Satu tema Gitu ya Itu untuk Hacuan tema Oke Terima kasih Buli Ya Sama-sama Oke Terima kasih penjelasannya Sangat Jelas ya Teman-teman Tapi nanti Bu Terkait dengan Ini ya Apa Kekitan punya Empat Materi Dan Output dari Setiap mahasiswa Itu adalah Membuat Seperti apa yang Sudah dijelaskan Oleh Pemateri Itu yang ada sumber Nanti Untuk Kedepannya nih Bu Setelah ini Minta Bantuannya untuk Kira-kira Tugas apa Yang nanti Bisa di Atau harus Dikerjakan oleh Mahasiswa Sesuai dengan Tema hari ini Kemudian Nanti Minta bantuan Ibu Untuk Mengecek Ya Sesuai Sudah benar Tunggal Jadi itu Dari situ Nanti mungkin Di akhir Ibu bisa Mungkin sekarang Boleh lah Ibu kasih Penugasannya Nanti Mahasiswa Buat Nanti kita Coba Waktunya Ibu kasih Waktu Tapi Kalau usahakan Jangan sampai Terlalu lama Misalnya Berapa hari Jadi masih bisa Kasih report Nanti Ibu bisa Kasih Masukan Nanti Bentuknya Lewat Email Atau W Antara Ibu Enaknya Diret Apa Untuk Penugasan Itu Baik Mungkin Kalau Apa namanya Kalau yang Lebih awal Karena kan Ini materi Prota Tadi ya Dari Kalian Pendidikan Kalian Menurutnya Dulu Yang harus Dipegang Tapi Kalau Prosem Kan Tadi Kalau Tidak Temanya Tidak Bisa Bikin Prosem Kan Kalau KI Kan Ibu Sudah Punya Buku Buku Dari K13 Udah Ada KD Nya Pun sama Tinggal Kumpunan Tapi Kalau Si Acuan Temanya Ibu Belum Membuatkan Ibu Tetap Tidak Bisa Buat Prosem Kan Mungkin Awalan Yang Bisa Ditugaskan Adalah Pembuatan Rema Pak Iman Sehingga Nanti Bisa Support Untuk Pembuatan Prosem Dan Ingat Ibu Bapak Mungkin Saya Bisa Masukkan Kalau Kalender Pendidikan Itu Bisa Kita Lihat Kalender Banten Kaliknya Banten Bisa Kepakai Karena Biasanya Suka Ada Yang Share Di Websitenya Kalik Banten Tapi Carinya Yang Paut Biasanya Ada Itu Bisa Cari Acuan Kalau Memang Tidak Harus Melihat Kaliknya Satuan Pendidikan Atau Sekolah Tentu Tapi Kalik Paut Yang Dishare Oleh Provinsi Banten Bisa Untuk Acuan Kita Karena Biasanya Yang Kami Buat Kalik Itu Pak Iman Itu Pun Acuannya Dari Banten Jadi Kami Tidak Tidak Bisa Buat Alanya Sendiri Alanya Tidak Tapi Tentep Panduannya Dari Kaliknya Provinsi Banten Bisa Kalau Dicejir Untuk Pembuatan Protak Cuma Itu Mungkin Bisa Browsing Kalik Paut Untuk Provinsi Selatan Itu Bisa Menggunakan Tahun Ajaran Yang Lalu Silahkan Atau Yang Sekarang Silahkan Cuma Bedanya Yang Sekarang Ini Pandemi Tidak Terbayang Kalau Pandemi Lebih Kita Fokuskan Bahwa Ini Untuk Kegiatan Yang Normal Jadi Kalau Normal Mungkin Kita Menyusun Biar Fokusnya Lebih Mudah Itu Tadi Fokuskan Bahwa Yang Dibuat Prota Dan Prosesnya Ini Untuk Kegiatan KBM Normal Seperti Yang Tahun Lalu Sebelum Pandemi Maksudnya Berarti Buat Kalender Akademik Dan Acuan Temanya Acuan Tema Tugas Teman Teman Sekali Untuk Buat Acuan Tema Sesuai Kalender Akademik Itu Bisa Lihat Di Web Dinas Mendirikan Banten Kalik Banten Nanti Teman Teman Berarti Membuat Tugasnya Sesuai Dengan Kondisi Normal Jadi Sebelum Kejadian Di 2020 Jadi 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 Sekarang Kembali Kebutuhannya KBM Tatap Buka Bukan KBM jauh berbeda target tetap ada tapi tingkat kepungkasan itu yang berbeda semua sekolah menurunkan target bukan target tetap punya tapi tadi disesuaikan kedudukan sekolah masing-masing itu yang kami lakukan di TKA lajar BSD Oke Bu untuk proses crosschecknya itu nanti kamu lewat apa Bu biar memudahkan ibu kalau nanti saya yang mudah aja dari mahasiswa kalau melalui WA silahkan mau via email silahkan saya enggak masalah tapi ada 43 masih bu nanti ada yang belajar Oh silahkan oke saja oke nanti kita eh kita akan membicarakan ya oke oke siapu akibur ini mau nanya tadi iya ini kan tadi tugasnya pembuatan tema ya bu Uliya ya nah terus untuk kalender akademik kan kalau misalkan kita ada yang tahu di ini terus di ini ke tahun lalu itu bisa atau ikut tahun yang lalu akan kalender akademiknya sebenarnya gini karena ini kita proses sama-sama belajar ya Bu ya mau kaliknya yang tahun lalu pun enggak masalah mau pakai yang sekarang pun enggak masalah cuma kalau pakai yang sekarang kalau yang sekarang eh buat saja seperti KBM normal jangan pakai KBMnya BDR BG tadi gitu ya enggak masalah gitu ya silahkan saja kan tadi kita sama-sama belajar ya Bu barangkali yang belum diketahui oleh mahasiswa saya sudah lebih dulu kita bisa sama-sama sharing Bu Rini ya ya orang kali nanti Oh yang ini kurang Bu Rini ditambahin ini mungkin nanti saya bisa apa revisi lah gitu ya untuk belajar berarti untuk perotanya masih belum Bu jadi untuk kita bikin kalender akademik dulu wajar antara kalender akademiknya mungkin tadi saya bilang bisa di browsing ya ke website-nya apa namanya ke Banten Kalbi Paut Kalbi Paut ke Provinsi Banten nanti mungkin kalau ada bisa saya share yang saya share setelah itu bisa menentukan perota gitu ya nah perota nanti juga kan cara membuat perotanya file yang tadi saya jelaskan nanti juga saya share juga jadi tidak ada petunjuk sebenarnya pasti ada petunjuknya gitu saya saya berikan sehingga untuk pembuatan tugasnya perota dan proses setidaknya masuklah ada bayangan gitu ya semain tadi saya sudah jelaskan peruntut dari awal gitu ya Bu Rini ya ya berarti di grup aja Pak Iman mungkin ya siap-siap tugas-tugasnya ya Bu ya ya Oke terima kasih ya Bu Rini mungkin sekian dulu karena waktunya juga sudah setelah empat kita kasih waktu buat Bu Rini istirahat ya kasihan dulu-jum 1 oke terima kasih ya mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa semua Bu jadi nanti juga mohon izin kalau nanti banyak bertanya teman-teman di grup mohon kesebarannya Bu ya karena ini teman-teman biasanya udah di grup wah luar biasa rame ini eh biasa Bu itu Bu terima kasih Bu Uli dan tim teman-teman teman-teman mahasiswa mohon maaf sekali lagi sebelum saya akhiri kendala ini memang di luar dugaan tapi Alhamdulillah dengan kondisi yang terkendala ini kita tetap bisa melanjutkan proses magang dua ini di pertemuan yang pertama sudah banyak ilmu yang kita dapat mudah-mudahan aku membalas kebaikan buli nih karena udah secara pengetahuan ya jadwalnya jadi manfaat buat teman-teman semua untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasannya mungkin itu saja terima kasih semuanya eh air tata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan silakan teman-teman untuk live room ya terima kasih oke makasih semuanya ayo bu alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh